Viral di media sosial, seorang pria menemukan emas batangan di pinggir sungai. Pasalnya dia mencari emas dengan menggunakan detektor yang dapat mendeteksi logam mulia, khususnya emas. Emas ini sangatlah banyak dan memiliki bentuk yang unik. Jika kalian menemukan emas seperti pada video ini, apa yang akan kalian lakukan setelah menjualnya? Apakah kalian akan membeli Lamborghini atau Ferrari atau membeli rumah terlebih dahulu? Semua orang pasti mendambakan mendapat harta karun seperti orang pada video ini. Bisa dikatakan ini adalah rejeki nomblok bagi penemunya. Tapi apakah emas ini emas keramat ataukah emas yang dijaga oleh jin? Saya tidak tahu secara detail. Jika kalian diberi rejeki sebanyak ini, apakah kalian masih ingat pada Tuhan atau justru lupa akan keberadaannya? Pertanyaan selanjutnya, apakah emas ini benar asli dan murni atau hanya batu yang dicat kuning agar menyerupai emas? Saya juga tidak tahu keasliannya. Silahkan komentar di kolom komen semoga kalian tidak salah dalam menilainya. Terima kasih seribu kali telah menyimak video saya ini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa berdua agar selalu diberi kesehatan. Terima kasih telah menonton!